Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memutuskan bakal calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional Selviana, Sofian Hosen, bisa ikut dalam pemilu legislatif 2014. DKPP menilai Selviana telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu legislatif 2014. Dalam sidang putusan akhir Rabu, tanggal 14 Agustus, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengabulkan sebagian pengaduan bakal calon legislatif dari Partai Amanat Nasional Selviana, Sofian Hosen. DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum secara cepat dan tepat sesuai prinsip etika, memulihkan Selviana, Sofian Hosen sebagai caleg dari PAN. Atas kelelian itu, DKPP menjatuhkan sanksi tertulis berupa peringatan kepada Ketua Bawaslu Muhammad dan tiga anggota Bawaslu. Yaini Nasrullah, Endang Widah Tining Tias, dan Nelson Siman Juntak. Memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan-pengadu untuk sebagian. Dua, memberikan sanksi peringatan kepada teradu satu atas nama Dr. Muhammad SIP, MC, teradu dua atas nama Nasrullah SH, teradu tiga atas nama Endang Widah Tining Tias, SH, teradu lima atas nama Insinyur Nelson Siman Juntak, SH. Sementara itu, pihak teradu Yaini Bawaslu menegaskan pihak yang tetap tidak merubah keputusannya, yang menyebutkan Selviana tidak memenuhi persyaratan sebagai caleg. Karena keputusan Bawaslu final dan mengikat, serta tidak bisa dirubah termasuk oleh DKPP. Selviana Sofian Hussein merupakan bakal caleg dari Partai Amanat Nasional nomor urut tiga untuk daerah pemilihan Sumatera Barat Tiga yang dibatalkan Bawaslu dari daftar peserta calon legislatif. Selviana dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak bisa melampirkan ijazah SMA. Hari Rulian Syah, Toku Zulfan, Berita Satu, Jakarta.